Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sesek selalu ya. Mari kita terokai cerita hari ini. Kisah Pilu berasal dari Kedah, Malaysia pada 2006. Korban bernama Cega Yap, seorang gadis yang cantik, pintar dan cerdik. Lulusan Universitas Malaysia. Cega Yap baru saja bekerja di sebuah pabrik sebagai eksekutif pemasaran. Walaupun Cega Yap baru bekerja di pabrik tersebut, pihak pabrik berencana akan mengerimnya ke Jerman untuk mengembangkan kemahirannya. Tepatnya seminggu sebelum keberangkatannya ke Jerman, Cega Yap hilang secara misterius dan ditemukan tidak bernyawa. Korban dikatakan telah diperkosa dan disodomi oleh tersangka, kemudian dibunuh. Namun sang pelaku masih terbebas menghirup udara segar, karena seayah si pelaku seorang datuk yang cukup disegani di Kedah pada saat itu. Namun pada akhirnya, keadilan ditegakkan juga. Cega Yap seorang wanita muda yang energi, bersemangat dan rajin berolahraga. Jadi, tidak salah kalau ia memiliki sabu hitam tekondo. Cega Yap merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Anak yang patuh kepada orang tua dan penyayang. Bahkan pengakuan pacarnya sendiri, mereka tidak pernah bergaduh selama berpacaran. Pada hari kejadian 14 Januari 2006, Cega Yap pergi berjoging bersama adiknya di taman sekitaran perumahan mereka. Pada saat itu, Cega Yap mengenakan baju warna kuning muda, mereka pergi ke taman mengendarai sepeda motor dan memarkirkannya di sekitaran taman tersebut. Kemudian, Cega Yap bersama adiknya mulai berjoging bersama. Namun, karena Cega Yap ini sudah terlalu biasa berjoging dan larinya sangatlah laju, membuatkan adiknya ketinggalan di belakang. Jadi, adiknya biarkan kakaknya berjoging di depan. Lama-kelamaan, adiknya sudahpun kehilangan kelibat kakaknya tersebut. Tanpa merasa curiga sedikitpun, pada saat itu, apa yang akan terjadi? Pada saat adiknya sedang berjoging itu, ia melihat sebuah mobil bermerek Najaria berwarna hitam lewat menuju ke depan dan tak lama kemudian mobil tersebut telahpun berbelok arah kembali. Apabila adiknya telah sampai di penghujung jalan laluan jogging itu, ia tidak menemukan sang kakak. Kemudian, sang adik pun pulang ke rumah karena ia mengira sang kakak telahpun balik ke rumah. Sesampainya di rumah, dia tidak dapat menemukan cegayap di sana. Kemudian, sang adik dengan mengendarai sepeda motor, balik ke taman tempat mereka berjoging untuk mencari sang kakak. Ketika sedang mencari, ia menemukan sebelah sepatu sang kakak dengan noda darah di sana. Sang adik pun sudah mulai berpikir yang bukan-bukan tentang keselamatan kakaknya tersebut. Lalu, sang adik menemui pak sapam sekitaran perumahan tersebut untuk menanyakan tentang darah dan sepatu tersebut. Akan tetapi, pak sapam menjawab, mungkin itu bekas darah orang lain dan kecelakaan di situ. Terkesan, sang sapam cuek dan tidak ambil tahu. Karena cemas, sang adik balik ke rumah dan memberitahu sang ibu bernama Lim Kinnai berusia 40 tahun ketika itu. Sang adik pun menceritakan semua kronologi yang terjadi dan mereka pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Seramai 40 orang polisi telah turun ke taman jogging tadi untuk memeriksa sekeliling untuk mencari Cegai Yap dan berusaha mengumpulkan bukti. Operasi pencarian bermulai dari 7 malam sampai 12.30 tengah malam. Akan tetapi, tim polisi tidak berhasil menemukan Cegai Yap. Kemudian pada jam 2.30 pagi, ada seorang pengendara seberang motor membuat laporan polisi bahwa ia telah menemukan sosok mayat perempuan di golf club apabila polisi datang mengecek dan memang benar itu adalah mayat Cegai Yap. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi kepada dirinya? Karena kejadian tersebut terjadi sekelip mata saja sewaktu berjoging bersama adiknya. Saat Cegai Yap ditemukan dalam keadaan separuh telanjang, ada kesan luka di kepala, luka gorokan di lehernya, dan dalam posisi mayat telentang. Kemudian bekas cecair di bahagian kemaluan Cegai Yap telah diambil oleh pihak forensik untuk diteliti. Sebenarnya, Cegai Yap ini telahpun diperkosa bahkan disodomi juga. Selepas si pelaku melepaskan nafsu buasnya, ia pun membunuh Cegai Yap dengan sangat-sangat kejam dan sadis. Lalu, siapakah pelakunya? Pihak polisi telah mencurigai beberapa orang lelaki yang berada di dalam mobil Najaria yang sempat dilihat adik Cegai Yap pada sore hari semasa mereka berjoging. Sang ayah pun menaruh dendam kepada sang pembunuh karena telah menghabisi anak kesayangannya tersebut. Pada 15 Januari 2006, polisi telah menahan enam orang tersangka yang berusia 20 hingga 40 tahun. Mereka adalah pekerja di golf club itu, di mana mayat Cegai Yap ditemukan. Namun, dua minggu kemudian mereka pun telah dibebaskan karena mereka bukanlah tersangka utama. Dengan pembuktian sampel cecair yang ditemukan di kemalung Cegai Yap tidak cocok dengan mereka. Sangking sedihnya, keluarga Cegai Yap tidak merayakan tahun baru Cina pada tahun itu. Dikabarkan ramai tersangka yang telah diintrogasi, namun semua dibebaskan karena tidak cukup bukti. Setelah satu tahun kasus ini berlalu, polisi masih belum menemukan titik terang siapa pembunuh Cegai Yap. Tiga tahun kemudian, polisi telah menahan tiga orang tersangka. Salah satu tersangka adalah anak seorang datuk yang disegani di kedah, yang bernama Sahril Jafar, berusia 28 tahun pada saat itu. Dia bekerja sebagai sales mobil. Di rumah keluarga Sahril ini pun berdekatan dengan golf club ini. Dan keluarga mereka juga mempunyai mobil Najaria. Ciri-ciri mobil pun mirip dengan mobil yang sempat dilihat oleh adik Cegai Yap. Setelah Sahril kena tangkap, keluarganya datang untuk membebaskannya. Sambil menunggu keputusan DNA keluar, Sahril telah pun melarikan diri ke Australia. Berarti dia telah pun melanggar syarat pembebasannya. Sesampainya di Australia, Sahril pun mendapat status penduduk tetap di Australia. Dan statusnya di Malaysia adalah buronan. Setelah tiga tahun berlalu, Sahril balik ke Malaysia. Pada saat itulah, ia ditangkap di lapangan terbang pada Januari 2012. Karena pihak polisi sudah dapat bocoran bahwa Sahril ini akan kembali ke Malaysia pada tanggal tersebut. Sahril dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan membunuh. Akan tetapi pihak pengadilan mengatakan bahwa Sahril bukanlah pembunuhnya. Walau membukti cecai sperma yang ditemukan di kemaluan Cegai Yap itu sesuai dengan DNA-nya. Pihak pengadilan beralasan DNA-nya tidak sesuai 100%. Secara tidak langsung, pihak pengadilan mengatakan ada pihak ketiga yang memperkosa sang korban. Dikarenakan pihak pengadilan menyatakan Sahril tidak bersalah, maka kasus pun dinyatakan selesai dan ditutup. Mengenai mobil Najaria juga dikatakan kebetulan saja merek mobil itu sama dengan yang dilihat adik Cegai Yap pada sore waktu itu. Apabila ayah Cegai Yap mendengar keputusan hakim di pengadilan, ia sangat sedih dan marah. Dan ayah Cegai Yap hampir terjun bangunan, namun sempat diselamatkan oleh orang-orang yang ada di sana. Kemudian kasus ini telah pun mendapat perhatian dari parti politik di sana. Kemudian partai politik ini telah membuat satu kompanye demonstrasi di kota Sungai Petani Kedah, Malaysia. Kemudian kasus ini dibuka lagi oleh seorang pengacara bernama Kapal Singh, dan Sahril pun dihadapan lagi ke pengadilan untuk disidang kembali. Pada 13 Oktober 2014, jaksa penuntut mengatakan, cecail, sperma, dan DNA Sahril cocok 100%. Itu dikarenakan setelah 4 hari ujian DNA dibuat, Sahril lari ke Australia pada tahun 2012. Jadi, jaksa pembela mengatakan, Sahril ini mengaku pada hari kejadian, dia memberitahu seorang lelaki bernama Gwen untuk mendapatkan seorang gadis bukan Melayu untuk wig-wig. Seperti yang dijanjikan Gwen, dia nampak seorang wanita yang ciri-cirinya sama yang dia minta di tempat yang mereka janjikan. Sahril beralasan, ia pikir cecail ini wanita yang dijanjikan Gwen. Setelah urusan wig-wig selesai, cecail pun pergi selepas dapat bayaran. Menurut Sahril, cecail masih dalam keadaan hidup dan baik-baik saja pada saat itu. Kemudian, ayah Sahril bernama Datuk Jafar Jamaluddin telah dituduh melindungi anaknya. Dikarenakan mobil Najaria itu telah pun dijual. Dengan alasan mau beli mobil yang baru. Padahal niatnya sih mau membuang barang bukti. Akhirnya pada 9 Agustus 2015, Sahril Jafar berusia 30 tahun pada waktu itu dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Namun, jaksa pembela meminta banding. Akan tetapi, mohon banding ditolak oleh pengadilan tinggi. Mendengar putusan pengadilan, keluarga Cek Gak Yap merasa lega karena pembunuh anaknya telah pun tertangkap dan diberikan hukumannya setimpal. Walaupun jauh di lubuh hati keluarganya masih berduka. Karena seandainya saja Cek Gak Yap masih hidup, mungkin sekarang dia berada di Jerman dengan kehidupan yang bahagia. Mari kita doakan arwah mendiang Cek Gak Yap tenang di sisi Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan pun mendapat keikhlasan dan ketabahan. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur kalian. Semoga kalian semua tetap dalam kerana yang sehat, patuhi norma baru. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, jangan dilakukan. Jumpa lagi di lain waktu, di lain cerita. Terima kasih.